hai oke guys ini dia akhirnya di grand final di pertandingan terakhir game yang ketujuh guys skor itu tiga sama ya guys ya karena B7 harus cari menang empat dan semakin seru pertandingannya siapakah yang akan menang di Kohaisea Championship season 2 ini antara RSG Malaysia melawan YRQ Malaysia juga langsung aja kita tonton guys let's go di sini RSG Ripou Makai Dairot Lunox Brody Raffaella dan Greeniverse sementara YRG memakai Minotaur Benedetta Martis Claude dan Nilya isya you do right Giants Oke guys kita sudah masuk Land of Dawn jangan lupa guys dibantu like-nya dan mungkin sesaat lagi akan tahun baru selamat tahun baru semoga di 2024 kita semua sama-sama diberikan kesehatan dan rezekinya amin memurahkan segala usaha Oke kita langsung lanjut lagi ke Land of Dawn di sini kita lihat Raffaella nya mencoba agak rusuh sedikit-sedikit tapi masih bisa Martis nya nge-farming Benedetta versus Dairot ini siapa kayak yang kuat itu up Raffaella nya mati kakus terpaksa flicker ya kalau nggak mati dia level 2 nya belum ada langsung aja up at Allah Benedetta nya yang mati wuhh Raffaella juga mati sama-sama EXP landernya yang mati guys jadi sama-sama Raffaella versus Claude ya skill 2 digangguin lagi di di mirroring aja ini putus taknya siapa kayaknya akan menang guys di game ketujuh ini kartongnya udah hadir Rikomasi level 3 Lilia level 4 Benedetta level 4 oh kena loncat kombo jumbo mati tuh wah Martis nya mati uduh Benedetta juga hampir mati sedikit lagi Sekis mati player 2 nya hampir loncatannya sangat gemilang dari dari Gwyniver nya Venago eh Venago Benedetta tidak retri mau diambil kah coba pinion fury uh kena uh lagi Venago nya masih bisa decimate dikejar skill 2 up hampir up dipaksakan decimate aja oke heptasis sudah dimiliki oleh Lolel gold nya 8.000 8.000 beda cuma se 200 nah oke posisi bagus dari lunox nya hei wuhh kodenya sudah main dual laning cari sedikit gold dan sedikit EXP tambahan skor 2 sama 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 kuat ya guys ya apakah ripo sang raja taunting dulu ketika di BTR berhasil membawa timnya juara di Kohai ini oh bahaya up hampir aja untung mortal coil shield skill 2 nya ready ya kalau enggak aduh bisa mati tadi mati kalau D nya mau di freeze kah hmm hmm oh oh my god let's not forget damage for ripo as well the kank shredder hmm uh ah hampir ripo nya hampir guys beneditanya di bawah tuh oh ditungguin itu beneditanya sama ripo gak jadi dilepas aja berarti dan timnya RSG Malay nya dapet turtle yang kedua lepas satu wave dapet turtle lumayan lah cloud ini sudah mulai sedikit leluasa bom bom harus itu recall dulu sih ini rafaelah nya kagak ada mana ripo dapetin bumbu basor nya pilih udah beli NOD kalau di wrecking wrecking NOD NOD jangan egois wah hancur dong masih bisa mobilitas benedita sih agak jadi susah ya oh gantian malah malah terdesak meneditanya eh oh mundur kena petrify ripo berbahaya flicker ada kah gak desimet dong tapi sebelum mati berhasil hancur hancur teret bawah tapi berhasil dibalikin lagi uh kena loncat hampir mati berhasil black shoes lilyanya horrify ya oke storm ski sudah beli foto flash of the oasis anti cc selama berapa detik ya 2 atau 3 detik ya cooldownnya 15 detik kalau gak salah kalau gak salah ya dan turtle yang ketiga free lagi buat RSG Malaysia ya sama-sama derby Malaysia nih derby MPL kalau tim-tim Indo malinya eh apa yang ikut gak tim MPL sih guys tim-tim DL ya main cukup alut ya sementara ini karena sama-sama kedua tim gak mau kalah gue setelah kata hidup mati siapa yang kalah pecundang yang juara yang menang jadi juara udah ada gak ada match tambahan lagi WOM body-nya sih hati-hati ya ini ya sudah sakit konsenter energi lunox nya nambah spell farm lagi wuuu pancing flicker ternyata minion fury combo dan mati venogonya kah eh masih selamat wuuu ganti balesin karena ada rafaela guys double kill killing speed tapi berhasil decimatenya tapi hancur harusnya mid-nya mingguh untung dong cuan 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 dapet mid rafaela nya menyelamatkan teman-temannya healing for everyone trus l Amy the 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 D B the 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 pas banget untuk mundurin supaya bisa yakin ini waduh bahaya banget minion fury ada minion fury riponnya matikan masih ada raffaella ini team fightnya sama-sama dia ada juga itu soalnya minotaur orang dulu gak sih wah mati wah dapet venogonya tapi rata oh triple kill maniaknya eh juga mulai shoot down berhasil langsung strike push di bawah satu kesalahan gimana di team fightnya tapi lordnya masih ada maju lah hmm paksa paksa hmm dipaksakan wah minion fury hmm shoot down tapi wah bahaya mundur 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 hmm wah gila sengit sengit dipaksa juga hancurin kayaknya strike atas kayaknya strike push atas juga kah si halbert tuh sakit dapet mau muri aduh satu hitan lagi gunoxnya dapet turat mid mau dipaksa hancur kah ini guys gak bisa sih turat bawah aja sih objektifnya mah ini day time maju yakin mereka manjangin bawah dulu ini rsg ini karena lord di atas saya belum nak oke black armor wah ini kayaknya lord ini juga penentuan juga asal jangan rata kayak tadi rsg kalau mau dapet lord dapet lord malah hancur langsung sama-sama support sih ada kalau secara crowd control sih bagusan udara giants ya ada minotornya wah di bawah di bawah lihat di bawah benedita benedita sama daerot mereka lagi buy one duel kata benedita lebih cepet clearnya dengan ultinya oke udah kuning ternyata lo nox ya push ambil itu di gold oh my god oh my god Sampir kombo Lunox dengan Brody Topak memori sama Chaos apa Ungunya Lunox Masih Mencari ya Karena tulis ini belum ada yang hancur Dengan gede belum jalan Penogo Awas Ini ditanya sih Mungkin kesel Aduh ada pos Oke sebentar lagi dia akan mulai Ini dia Masih lanjut lagi Tarik ulur sampai Akhirnya datang Beli item juga Di Athena ya Buat Lunox ini Tugan Aceh juga ngeri banget Semua spell ada kecuali Lunox Clickernya Waduh Ini ditanya Oh my god Bahaya banget ini Gak bisa nyetanya guys siapa yang dapet ini Clickernya Minion Fury sih ini Minion Fury Dapet 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 Matisnya kan Dapet Aduh Wah rata tapi Yudunya Claudio raising duet Aduh ada Rafaela penyelamat Minion Fury juga mati Minotornya Kena tembak 4 versus 2 Masih bisa nahan sih Sama sama MM nya gak ada Eh MM nya ada Kena loncat tuh Ah DMX tambahannya gak ada Wah Maru mati JUS TATATATAT Hampir lagi Terselamatkan lagi RSJMY nya guys Oke reponya gak beli Hunter Strike Daerah nya Image juga Claudio nya udah bebas Sepatu kah Udah beli Wintalker Terpres lagi Minion nya Huh sakit Load kedua Masih Bisa bertahan Kondisi yang bersama diri Load pertama Load pertama RFP nya dapet Tapi banyak mati Load kedua Yudunya dapet Tapi banyak mati juga Jadi sia-sia aja Load nya Kita akan liat di load ketiga nanti ya Apakah masih seperti itu Lalu Lalu Clover belum mati Ya Clover Sama Lilia Belum mati Udah item-item jahat Sini lunox nya Salah salah melangkah Atena pun juga tembus Sini Lain atas dipanjangin Jumlah kill masih 10 sama Waduh Waduh Evo Ini Gas nya Lalu penentuan Sepertinya Hanya Lalu Lalu Retired Oke Jadi Sekai Ini Lalu 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 Benogos Slip Dos Lalu wah dapat tinggal dikit semua kena poking siapa yang kedapat nih guys hitin martisnya dulu sih kalau mau minotaur juga ada ulti sakit itu izanami nya lunox nya reset wow menegangkan menegangkan angry gloom nya juga sudah pedih-pedih oke minotaur nya sudah ngewasain iya masukin kandang lagi baik-baik ngangkatnya oke rafaelah nya sudah beli radian armor untuk poking-pokingan dari lia dia nya harus mengembangkan dari lia dan tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu jatuh untuk menggunakan minotaur ini rosbot meteor cloud ini harus defense memang magic defense juga lunox nya ini menegangkan dari lia dan tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu jatuh menegangkan dari lia di bawahnya dipanjangin lagi sama cloudnya ini ada yang berada di luar dan tidak terlalu jatuh Siapa itu? Uh, mati WON. Minion Fury. Aduh, tapi mati Cloudy-nya. Oh, bahaya. Aduh, Killing Spree. Wah, menang, guys. RSG. Petrify. Tendetanya. Nggak bisa, mundur. Mundur dulu, mundur. Wah, ada Minion. Lord nggak sih? Lord, jangan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Like what you say? And eye for an eye. Looks like RCMY. They managed to get the inhibitor turret. Lord, itunya. Winifred sama Brody. Okay, Lunox. Udah, udah cepet dah. Oke. Mana nggak kuat deh. Beli Athena, terlihat tembus. Masa defend dulu Siapakah yang akan menang guys Apakah RSGMY bisa memanfaatkan Lord Evolve ini Apakah Yudhu masih bisa Mempertahankan best turretnya Genting sekali Momen yang sangat-sangat krusial Bagi kedua tim terutama Untuk saat ini si Yudhu Wah landingnya bagus Lagi atas tengah bawahnya jalan Pas banget Oke Itu dia dah Jalan itu Angry Gloomnya Lilia Udah ada lima disitu Diledakin gak Tapi itu Lord Evolve ya Susah tetap Dapet bawah sih harusnya Paksa bawah Oh enggak Sudah paksa Anjay Hancur paksa guys Oke Gelombang minion yang kedua Dapet juga sih Uh kenangkat Wow Furry fight loh denya Minion Fury Kuning Lunoxnya Uh Ungu langsung Terbaksa black shoes Dan mati Benedetta nya dengan brody nya WON Brody nya Loncat Siapakah yang akan menang Apakah bisa ditahan lagi Yudhu nya 4 versus 5 guys Minion lagi datang Apakah ini N Minion Fury Dibawa keluar Dibawa keluar sama tadi Martis nya Kenapa khawatir Ripple Laksain Turet Wih Turet nya dikit lagi tuh Turet nya dikit Oh shi Oh shi Oke guys selamat untuk tim RSG Malaysia yang menang di turnamen koaseas CP season 2 Ripo sang taunting Ngebawa timnya RSG MY menang Melawan Yudhu Red Giant Selamat sekali lagi Jangan lupa guys Dibantu like comment share dan share guys Dan sampai jumpa Selamat tahun baru Selamat Tahun 2024 Semoga apa yang cita-cita akan tercapai Guys ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih